Terima kasih Terima kasih Tidak ada persyaratan yang mengharuskan calon yang menajukan itu berasal dari partai pengusung Yang ada adalah diusulkan oleh partai pengusung Sumbernya dari mana itu tidak ada ketentuan Artinya boleh, boleh dari partai pengusung, boleh di luar partai pengusung Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah yang pertama kapasitas Kapasitas calon itu Yang kedua, akseptabilitas Penerimaan calon Nah penerimaan calon ini baik penerimaan yang pasti oleh partai pengusung Tapi saya ingin mengatakan bahwa Agar keberadaan Wagup Yang akan datang ini efektif Paling bagus, paling ideal Kalau dia Mendapat dukungan penuh Yang pasti dari partai pengusung Dan Disukai paling kurang Oleh partai oposisi Artinya ini juga membolehkan nanti nama-nama di luar partai pengusung Boleh, boleh saja Sehingga Karena ini kan Paling kurang Ya saya sering mengatakan begini Kalau dia Dukungan dari partai pengusung Pasti Karena itu memang partai pengusung diusung Pastilah kan Tetapi Agar dia efektif Karena kita tahu bahwa partai pengusung itu jumlahnya minoritas DPR Maka saya sering mengatakan bahwa Paling bagus Kalau dia Disukai Oleh Penguasa DPR Oleh partai yang berkuasa di DPR Artinya siapa? Partai yang mayoritas Partai mayoritas Dengan demikian Maka Nantinya Keberadaan dari Wagup ini Akan benar-benar efektif Membantu gubernur Dalam menjalankan pemerintahan Sehingga tidak akan Tidak akan terjadi lagi hal-hal yang Ya kan Gonjang-ganji yang selama ini Apalagi di sisa masa jabatan ini Pak S Cukup singkat Sisa masa jabatan yang singkat ini Bagaimana supaya masa jabatan ini menjadi sangat efektif Jangan apa namanya Kalau misalnya Calon yang dijukan itu Ya walaupun memang dipilih Dipilih oleh Padipurna Sebab kan Padipurna Pada saat memilih Belum tentu Apa namanya Yang dipilih itu kan Tidak ada pilihan lain Yang dipilih belum tentu Yang disukai Betul Tapi memang karena tidak ada pilihan lain Harus memilih Ya kan Jadi yang kita harapkan adalah Yang dipilih itu lah Yang disukai Sehingga Itu tadi Jadi Kita berharap Betul Jadi Tiga kriterianya Yang pertama Didukung oleh Partai Pengusung Bisa bekerja sama dengan gubernur Definitif Ya Disukai oleh Partai Oposisi Kenapa begitu pentingnya Pak Harus disukai oleh Partai Penguasa Toh juga selama ini Pak Pak Gubernur Berjalan juga Sempat berseberangan Dengan Partai Penguasa Yang ada di PRR Pak Ya jujur Harus kita akui Ketika terjadi konflik Antara eksekutif Dengan legislatif Itu kan banyak sekali Hal-hal yang Merugikan Daerah Pembahasan anggaran Menjadi kacau Dan banyak Banyak hal-hal yang Apa namanya Tidak menguntungkan Sehingga Ketika Pada akhir-akhir ini Itu menjadi harmonis Ya Kan kita lihat Suasana itu menjadi Kondusif Sejuk kan Dalam keadaan yang seperti itu Program-program pemerintah Akan bisa berjalan Secara lebih Baik Nah Kemudian Pak Kalau berbicara soal Waktu ya Pak Deadline Soal Ini kembali lagi Ke aspek hukumnya Pak Kira-kira ini Kapan waktu Yang harus ditetapkan Oleh DPRA Untuk calon Wakil Gubernur Jawaban singkatnya Lebih cepat Lebih baik Lebih cepat Lebih baik Itu satu kan Dan Karena Kalau kita lihat Dalam undang-undang itu Kan hanya dikatakan Bahwa Pengisian itu Hanya dikaitkan dengan Loongan yang tersedia Terhitung sejak Jabatan itu loong 18 bulan Tidak disebutkan Bahwa Harus Efektif Masa pelanggan Sejak dilanti itu Sisa 18 bulan Jadi Oleh karenanya Yang harus menjadi Perjalanan apa Persoalan Kalau misalnya Partai-partai pengusung Misalnya Tidak bisa mencapai Kesepakatan Untuk mengusulkan Dua orang Lalu kemudian Waktu terus berjalan Waktu kan tidak pernah berhenti Sehingga misalnya Dari tersisa lah Bahwa ya Barang 3-4 bulan Itu kan jadi lucu Nanti ada gubernur Satu bulan Jadi ini Ini Jadi oleh karenanya Walaupun Walaupun Undang-undang Tidak menentukan Batas waktu Seperti itu Tapi pertimbangan Pertimbangan Rasional Efektif Itu harus Menjadi Pertimbangan Oke Nah Kemudian juga Timbul pertanyaan ini Pak Masa sisa jabatan Satu tahun Satu tahun Lima Bulan Kalau tidak salah ya Satu tahun Masih lebih Lebih ya Ada kan Juli Juli 2017 ya Pak Ya Dari Juli 2021 22 22 Masih sekitar Satu Satu tahun Sembilan Bulan sekian lah Ini Sudah sangat singkat Pak Untuk masa jabatan Walaupun memang Ini jabatan Politik tentu Ada kepentingan Politik Pasti Pak Tapi Memang Besar sekali Kepentingan Politik Di Partai Di Aceh Ini Pak Untuk Sosok Wakil Gubernur Kedepan Jadi begini Itu kan Gengsi Presisi Karena yang namanya Partai politik Selalu Menginginkan Apa namanya Kekuasaan 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 itu Kan terpersonifikasikan Pada Jabatan Jadi oleh Karenanya Bagi partai politik Yang Memiliki Pejabat Tentu Pejabat politik Apa gubernur Bupati Dan segala macam Itu Memang Itulah Perlunya Partai politik Jadi Kalau dia akan Seberapa penting Tentu Sangat penting Dan Nilai Sebuah partai politik Juga pada Seberapa berhasil Dia Menempatkan Orangnya Pada jabatan-jabatan Politik Nah Kalau Misalnya Kita Katakan Memang Soal Prestis Tadi Seperti Bapak Sampaikan Oke Karena hampir Semua partai politik Saya rasa Pak Ya Meliki Indikator Prestis Tapi Apakah Kemudian ini ada kaitan dengan Pilkada 2022 Jabatan Wakil Gubernur Yang diemban ini Berkaitan Implikasi ke 22 atau 24 Nanti Pak Itu Bisa ya Bisa tidak Bisa ya Apa Artinya Bisa saja Partai itu Ingin mengajukan Karena Konstelesi politik Menjelang Pilkada 2022 Dalam petik ya Karena ini kan Masih ada wacana 2024 Itu Bisa saja Berbeda Bisa saja Nantinya Wakil Gubernur Yang diajukan ini Barangkali Akan menjadi Jalan Gubernur Dan kalau itu terjadi Peluang dia menjadi Wakil Gubernur Itu kan Peluang untuk Jual diri Dalam petik ya Dalam arti kata Masih menjadi Media promosi Bagi yang bersangkutan Kalau ketika Dia menjadi Wagup Paling kurang kan Peluang untuk Tampil itu Menjadi lebih Lebih Sering Jadi untuk Promosi diri Menjadi lebih Lebih Efektif Lebih efektif Jadi oleh karenanya Makanya saya katakan tadi Penting Sangat penting Sangat penting Karena jabatan Pengolong Yang ada Di jabatan politik Itu dia menjadi Lebih mudah Dalam mempromosikan diri Tapi bisa Bisa juga Nah ini juga Bisa sebaliknya Bisa sebaliknya Artinya Kalau dia gagal Kan bisa Bisa gagal Timbul masalah Dan segala macam Pada saat Menjalani Jabatan ini Maka itu berarti Tamatlah dia Jadi oleh karenanya Siapapun yang akan terpilih Tentu harus Sangat hati-hati Menjalani Jabatan ini Nah Kembali ke Soal Pemilihan Ataupun Tarik ulur Di internal ini Pak Kita sebutkan saja nih Pak Mereknya ya Partai penguasa yang Bapak sebutkan tadi Kalau saya menyebutkan langsung Partai Aceh Pak Partai Aceh yang memang Pada saat pilkada 2017 Itu fight dengan Pak Irwandi Dan Nova Dan kita melihat Di Di sisa injury time ini PA kemudian Masuk nih Pak Bahkan Ada nama kita dengar Dari calon PA Yang akan diusulkan Menjadi wakil gubernur Sebenarnya Kalau Bapak Lihat Apa yang terjadi nih Pak Di internal partai Partai lokal ini Pak Saya Mudah begini kan Yang pertama dalam politik itu Tidak ada hitam putih Tidak ada kawan abadi Tidak ada musuh abadi Yang abadi adalah kepentingan Nah Apalagi kalau kita lihat Partai Aceh dengan partai Nanggero Nanggero Aceh Itu kan Mereka datang dari sumber yang Yang sama Rahim perdamaian Rahim perdamaian Nah Kalau misalnya pada hari ini Terjadi Apa namanya Wacana Seolah-olah Kompromi Itu sesuatu yang biasa Biasa Karena dalam politik ini kan Ya Kalau secara nasional Coba lihat aja Prabowo Dengan Dengan Jokowi Yang berhadapan-hadapan Di Apa Begitu frontal Jadi menteri Jadi menteri Nah Jadi makanya Kalau politik itu Dia tidak hitam putih Ya Kepentingan Berjabat Ya Jadi apalagi Saya katakan tadi Mereka ini kan punya PNA dan PA Kan punya Darah yang sama Punya hubungan darah yang sama Ya Ya mereka Satu almamater ya Pak Satu almamater lah Cuman karena terjadi Gesekan Terjadi sedikit Apa namanya Konflik Akhirnya mereka berpisah jalan Tapi bagaimanapun Ibarat Adik kakak Dalam satu keluarga Mungkin pada saatnya Dia berpisah Pada saat yang lain Dia akan Bekerja sama lagi Chemistrinya masih ada Chemistrinya masih ada Oke Nah Pak Di Dalam Hiru Piku ini Apa Setelahnya Sedang terjadi Tarik ulur di internal ini Apakah Bapak sendiri yakin Akan ada sosok Wakil Gubernur Pengganti Nova Irianisa Saya yakin Kenapa Pak yakin Yakin saya begini Karena saya mulai melihat Bahwa Partai-partai ini Melihat Keberadaan Yang pertama Keberadaan Wakil Gubernur itu Penting bagi partai politik Yang kedua Penting bagi Dan ini yang terutama Penting bagi daerah Aceh Yang ketiga Pak Nova sendiri pun Sudah mulai Merasakan Dan mengatakan Bahwa beliau akan Kan di media kemarin Beliau melihat Bagaimana caranya Saya malah mengatakan Begini Kalau bagi Pak Nova Sebenarnya tidak perlu Melihat bagaimana caranya Karena beliau Kota partai Beliau adalah bagian Dari partai pengusung Sebagai bagian Dari partai pengusung Yang besar Kemudian sebagai Gubernur Sebenarnya beliau Bisa berperan Lebih efektif Jadi ini yang membuat Saya akan yakin Bahwa Wakil Gubernur itu Akan ada Di sisa masa jabatan Yang seperti kita sebutkan Dari Pak 2017 Ke 2022 Apakah Posisi Wakil Gubernur Aceh Nanti akan efektif Pak menjalani tugas Saya kira efektif Karena Ini kan masih ada Apalagi kalau sekarang Ini kan Sekarang bulan Desember Sampai dengan Juli Kan berarti masih ada Berapa 14-19 bulan lagi 19 bulan ini 19 bulan itu Dikadakan singkat ya Tapi kalau mau kita kerja Juga cukup Cukup banyak yang bisa dikerjakan Baik Tidak terasa Pak Sudah Satu jam ya Pak Kita ngobrol Di sini Mungkin Di sesi terakhir ini Pak Kita ingin mendengar juga Closing statement Dari Bapak Terkait posisi Wakil Gubernur Aceh Silakan Pak Keberadaan Wakil Gubernur Harus dilihat dari segi Kepentingan Aceh ke depan Keberadaan Wakil Gubernur itu Menjadi penting Karena Jabatan Wakil Gubernur itu Tidaklah sama dengan Jabatan Karir Wakil Gubernur Itu bisa Mengisi Hal-hal yang tidak Ataupun tidak Sempat dilakukan oleh Gubernur Misalnya ketika Gubernur Berhalangan Kalau Ketika Gubernur berhalangan Diisi oleh Wakil Gubernur Maka ini Pengisian ini Menjadi lebih bermartabat Ketimbang Diisi oleh Pejabat-pejabat karir Dan ini akan membuat Perjalanan pemerintahan itu Menjadi Efektif Jadi oleh karenanya Kita berharap Semua partai pengusung Menempatkan Kepentingan Aceh Efektivitas pemerintahan ini Di depan Sehingga mereka Kita harapkan dalam waktu dekat ini Bisa menghasilkan Dua Calon Dua nama ya Pak Dua nama Untuk dimusung Untuk diajukan Kepada Apa namanya Kepada Pak Gubernur Pak Gubernur nanti akan Mengajukan kepada DPRD Dan DPRD Nanti akan melakukan pemilihan Dalam paripurna Dalam paripurna Mekanismenya Sudah Jelas Dan setelah Dipilih Nanti diajukan kepada Presiden Presiden akan Nanti ya Pak Nanti Menetapkan Baik Baik Syaralun pendengar Selambia FM Tidak terasa Sudah Satu jam Kita Membahas Perlukah Aceh Wakil Gubernur Dengan Sosok Pengamat Politik dan Pemerintahan Bapak Maudi Ismail Yang sudah bersama kita Sejak Satu jam Tadi Pada intinya Yang sudah Disampaikan oleh Pak Maudi Adalah Untuk sisa Masa jabatan 2017 2022 Sebaiknya Aceh Cukup Memerlukan Sosok Wakil Gubernur Namun Semua itu Kembali kepada Partai Pengusung Dan juga Kepada Para elit Yang ada di Aceh Ini Kita akan Nantikan Apakah Dua nama Seperti Pak Maudi Tadi akan Ada dalam Satu bulan Ini Karena Waktunya Sudah Sangat Tidak Lama Lagi Dan Pak Maudi Menyampaikan Lebih Cepat Lebih Baik Baik Saya Subur Dhani Jurnalis Rambi Indonesia Dan Pak Maudi Ismail Undur diri Dari Bincang Politik Podcast Rambi Edisi Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum